Halo selamat datang kembali, balik lagi sama aku Tari dan disini memang sesuai judulnya, real life-nya aku mau ngadain webinar gitu sama Labiba Indonesia membahas tentang skincare-skincare-an gitu dan growth talk gitu lah ya tapi kalau gak salah sih kayaknya live-nya itu di Labiba dulu nanti baru Labiba ngajak aku tapi aku pake akunnya Jaya Cantik mau gitu by the way, jadi karena memang mau webinar jadi ya makeup-makeup dikit supaya gak terlalu kucet, supaya gak terlalu keliatan banget yang kayak gini-gini, bisa tersamarkan lah gitu terus ini real life-nya aku memang mau ke webinar makanya judulnya ini adalah Makeup Untuk Webinar nah webinar ini sendiri karena memang ngebahas skincare tapi kayak lebih ke girls talk yang gak terlalu formal banget jadi makeup-nya juga gak terlalu yang makeup untuk kerja formal atau mungkin kayak harus nutup porcelain banget kulitnya atau enggak jadi ya yang casual aja, yang natural aja tetep pake makeup lah ya, tetep pake foundation, berak dan lain-lain tapi gak terlalu gimana-gimana, gak terlalu dengkul banget dan supaya lebih keliatan fresh aja gitu jadi gak terlalu yang bedok-bedok gimana gitu silahkan abaikan background aku karena seperti biasa makeup aku tuh di sebelah sini jadi ya memang aku backgroundnya kayak gini cuman nanti pas live instagramnya sih aku pake background disana yang lebih manusiawila yang lebih bagus gitu oke kita mulai ya so yang mau liat selamat menonton oke openingnya agak panjang ya karena memang sekalian lenturin lidah gitu karena habisnya memang mau ikut webinar oke jadi sebenarnya sebelum wudu tadi juga udah cuci muka jadi bisa diliat sebenarnya muka aku gak terlalu yang berminyak kotor atau gimana cuman ya kalau kalian tetep mau bersihin muka dulu silahkan tapi kalau aku, aku skip karena tadi barusan banget cuci mukanya untuk tonernya aku seperti biasa pake yang DIY aja bikinan sendiri ini tuh kayak toner air sama aloe vera karena biasanya kalau aku pake toner langsung gitu kayak terlalu keras gitu aku pernah pake toner Viva gak semuanya sih yang keras kadang ada yang beberapa varian yang keras kadang ada yang enggak gitu jadi untuk mencegah daripada muka daripada muka aku kayak beruntusan banget yang bekas jerawatnya atau bekas beruntusan susah dihilangin jadi aku pake cara yang kayak tadi jadi tonernya gak langsung toner jarada di muka tapi tonernya itu ditambahin air dulu sama aloe vera jadi kayak sekalian toner tapi ada syuting-syuting feelingnya gitu lah pelembab yang udah mau abis ini dari Laneige Time Freeze Intensive Cream ini sebenernya juga ada kayak essence-nya gitu tapi lagi gak aku pake jadi ini Time Freeze Intensive Cream ini aku pake seperlunya aja kalau ini karena ini malem jadi aku gak pake sunscreen tapi kalau kalian yang makeupnya pagi siang sore yang gak sore-sore banget ya silahkan pake sunscreen untuk mencegah penuaan dini sorry ya kalau misalnya cara pake pelembabnya agak kurang estetik tapi yaudahlah ya ribet kalau misalnya kayak ditaruh di titik-titik gitu jadi sekalian aja semuanya tuh ya makanya kalau menurut aku sih makanya harus dikit-dikit aja karena dia agak oily gitu jatuhnya walaupun sebenernya kulit aku ya udah lumayan kering sih karena kalau dulu tuh kulit aku berminyak jadi aku sangat-sangat menjauhkan skincare atau makeup yang jatuhnya itu kayak ke melembabkan parah atau misalnya ada oil-oilnya minyak-minyaknya gitu karena kulit aku literally berminyak kayak gak nyampe setengah jam di hidung tuh udah apa sih kayak memkilat-mengkilat lagi gitu-gitu jadi kan males banget nah tapi sekarang mungkin karena umur ya udah mau 30 jadinya bener-bener kerasa yang kulitnya itu kalau gak dikasih pelembab atau kayak pas siang-siang gitu di daerah hidung mungkin oke agak berminyak gitu ada keluarlah minyaknya tapi di daerah yang lain nunggu berminyaknya lama tapi malah jatuhnya itu kering kering mungkin karena kekeringan jadinya ngeluarin minyak seperti itu sambil nunggu kering aku mau pakein pelembab ini tuh pelembab dari teraskin kayak lip balm gitu dari teraskin ini sebenarnya lip balm untuk haji dan umroh makanya dia gak ada kayak apa sih pengharum atau warna pokoknya ya literally bentuknya putih kayak gini aja gitu dan aku malah lebih aman makainya kalau kalian mau tambahin step-step yang lain silahkan banget primer lah atau pelembabnya mau 5 atau skincarenya mau 5 lapis terserah kalau aku udah cukup sampai disini aja dan aku akan lanjutkan ke foundation atau alas bedak disini aku mau pake hydrostay light glow cushion ini juga baru aku beli dan kayaknya udah ada nih udah ada di youtube kalau kalian nonton video ini itu pasti aku udah upload review tentang ini di youtube seperti namanya kan hydrostay jadi kayak dia memang memberikan kelembaban gitu jadi untuk yang kulitnya kering yang udah menua mendewasa seperti aku atau mungkin yang kulitnya udah kering dari zaman dulu atau mungkin dari berminyak ke kering kayak gitu nah kalian pasti perlu foundation nih yang bisa sekaligus memberikan kelembaban nah ini salah satu pilihannya jadi kalau pake makeover hydrostay ini kayak aku gak perlu takut nge-crack karena terlalu kering atau takut bersisik gitu atau kayak yang kering gak enak di wajah gitu aku pokoknya enak banget kalau pake ini ini aku akan pakein disini di seluruh wajah tuh dia nutup tuh dan memang warnanya ini shadenya ini aku pake shade yang N50 10 sebenernya aku lebih ke warm kulitnya tapi yang warm itu kan cuman sampe W42 itu masih agak terlalu cerah gitu di aku jatuhnya memang gak abu-abu tapi jadi terang banget gitu loh sama muka tuh jadi beda banget jadi aku pake yang N50 walaupun kurang warm kurang kuning tapi masih mending lah gitu masih cocok aja gitu oh iya kalau misalnya kalian baru nonton video aku disini ini adalah video pertama yang kalian tonton selamat datang mohon maaf kalau agak beribad jelasinnya karena ini ya sambil ngebacot aja nah ini setelah aku pakein separoknya jadi ini yang udah ini yang belum terlihat banget kan walaupun sebenarnya menurut aku ini bukan full coverage jadi ini mungkin bisa medium tuh full aku gak tau mungkin yang lebih jago dari aku makeupnya bisa bikin ini full atau mungkin untuk yang makeupnya berlapis-lapis banget jadi kayak kita layerin dua layer tiga layer itu mungkin bisa jadi full tapi untuk aku yang cukup satu layer aja dan ngambilnya dikit-dikit ini udah cukup gitu dan ini bisa dilihat sebenarnya warnanya udah sama dengan kulit aku yang asli cuman kayak sedikit lebih cerah dan tentu saja lebih mulus jadi disini tuh tersamarkan ya walaupun ini ada sih kelihatan tuh ada kelihatan bintik titik hitamnya tapi lebih mendingan dibanding yang waktu masih bare face gitu aku akan lanjutin seribah sini kalian gimana apakah pas pada masa pandemi ini juga jadi kayak minim banget makeupnya nah jadi kalaupun misalnya pas dailynya sebelum pandemi itu memang makeupnya aku gak yang tebel banget tiap hari pake foundation tuh gak pernah waktu awal-awal awal-awal menempuh perjalanan jadi penyuka makeup jadi beauty enthusiast itu iya jadi kayak gak ada satu hari tanpa pake foundation gitu entah itu karena buat nge-review atau itu buat yaudah dipake aja gitu karena aku kan jadi kayak beauty entusias jadi harus pake makeup tiap hari gitu jadi kayak kuliah mau jalan pake tuman setelah itu ya aku pake yang mana yang aku nyaman aja gitu kalau misalnya memang tutorial ya aku pake makeupnya full tapi kalau misalnya untuk daily yang gak terlalu gimana-gimana ya aku gak pake full lucu karena kesian juga buka ya kan nah lanjut aku disini pake makeover hydrostay lagi tapi ini yang radiant finishing powder ini kalau gak salah cuma ada satu ya cuma ada satu jenis gitu cuma ada satu shake nah disini aku tepuk-tepuk dikit supaya dia agak ke atas ini lucu tempatnya jadi kita harus angkat dan disini bubuknya kalau sudah aku pambil ini juga aku makanya dikit aja yang penting dia kayak neset gitu aku yang aku gak pake concealer ya karena alhamdulillah banget ini lagi libur jadi aku tidurnya tidur banget gitu jadi bahkan kalau misalnya mata aku bengkak mungkin bukan bengkak kurang tidur tapi bengkak kebanyakan tidur jadi alhamdulillah kayak gak ada mata panda yang perlu ditutupin gitu lah lanjut nah kekurangan dia ini kan dia pake jaring gitu kan tuh jaring tuh aku bisa liat kan pake jaring gitu nah enak sih kalau misalnya bubuknya masih banyak tapi kalau bubuknya udah mau abis tuh agak-agak susah kayaknya makainya gak tau deh aku jarang banget pake bedak yang ada jaring kayak gini lucu sih nanti deh kalau misalnya udah abis nanti aku kasih liatin ke kalian gimana apakah dia harus ditepuk-tepuk ke bawah lagi atau gimana kalau ini kan dia pas aku ngambil tuh ini udah deket banget sama bubuknya nih jadi enak ngambilnya tapi gak tau deh kalau misalnya dia udah mau abis kayaknya harus deket-deket gitu oke aku pake kayak gitu aja yang penting udah nge-set gitu ya dipegang-pegang udah gak terlalu lengket tuh udah gak terlalu lengket lagi aku pake aku set lagi jadi tadi udah pake bedak tabur dan sekarang aku pake bedak padat ini dari makeover juga tapi bukan makeover yang power stay bukan tapi ini yang twey cake biasa jadi ini yang dulu banget jadi ini makeover perfect cover twey cake ini yang 05 cinnamon aku sebenarnya kalau gak salah pengen beli yang lebih gelap lagi dari ini cuman aku itu abis tapi ternyata ya cocok-cocok aja sih ini udah aku pake beberapa kali cuman ya itulah bisa dilihat ini seperti baru karena memang pas pandemi jarang banget pake make up aku cocok banget ini aku pake buat kayak oh mastiin lagi kalau di muka aku tuh udah gak lengket-lengket lagi at least kalau misalnya kalian mau pake masker ya gak terlalu jiplak-jiplak basah banget gitu oke seperti ini tuh udah mulai mulus kan waktunya di dahit tuh gak ada jerawat-jerawat oh iya aku tuh kayak baru dapet ngambil dari apotik gitu ini coba kalian liat deh tuh kayak kotak ini sebenarnya kotak obat cuman ya akhirnya aku ambil dari apotik aku mau bayar tapi ya kalau ada yang gratis gimana ya kan yang gratis aja gitu gak usah bayar jadi yaudah aku pakein buat tepat makeup sini alis aku mau pake andalan aku aku gak tau ini expired atau enggak kayaknya belum ya kayaknya belum 2 tahun yang aku punya ini ini tuh automatic pencil dari sari ayu labelnya sampai hilang pokoknya ini pas abis aku beli lagi abis aku beli abis aku beli lagi karena aku suka warna hitamnya itu gak terlalu hitam pekat dan enak dipakenya dan hitam itu bagus gitu yang itu kan juga ada ini aku kayak nambah-nambahin bulu-bulu rambut supaya keliatan enggak bolong-bolong aja gitu jadi aku disini gak pake gak mau bikin alis yang gimana-gimana ya jadi yang cuman misi-misi gitu supaya keliatan lebih tebel tuh supaya gak terlalu keliatan bolongan alisnya gitu itu kan beda kan ini kambingnya itu oke oke mungkin sih kayak gini cukup tuh kan jadi ini awet banget tuh gak abis-abis karena aku cuma pake dikit aja yaudah aku mau pake sari ayu juga ya kita hari ini agak-agak banyak pake makeover sama sari ayu jangan berantem ya kalian aku pake ini sari ayu color trend color trend sari ayu merta tilar cik palet yang inspirasi sumba ini yang tahun 2020 yang 2021 nya belum launching aku nungguin sih itu yang 2021 tuh apa inspirasinya tapi aku gak tau kapan mereka launchingnya udah di Januari biasanya sih udah awal-awal tahun gitu yang mereka launch oke disini ada blush highlighter sama contour aku mau pake contournya dikit karena ini juga ini cocok menurut aku buat kalian yang pemula karena dia contournya itu gak terlalu bedok banget gitu tuh gak terlalu yang gimana bahkan kalau di kulit aku yang lebih yang paling tan ini gak gak masuk contour jatuhnya jadi kayak cuman bronze atau ya hampir gak keliatan gitu kayak bedok yang cuman lebih gelap aja jadi ini cocok buat kalian para pemula jadi gak jangan takut kayak ngejiplak karah gitu lihat kan kayak ada lebih bayang agak bayang aja gitu terus aku mau pake blush onnya blush onnya juga dari sini disini eyeshadow nya mau pake sari aido lagi tapi ini sebenarnya dia eye makeup kit jadi sebenarnya ini bisa buat alis bisa buat tuh bisa buat alis bisa buat eyeshadow juga bahkan bisa buat jadi eyeliner tuh yang hitamnya abis ini aku mau pake yang coklat aja buat jadi eyeshadow eyeshadow nya kayak cuma buat gelapin bagian mata aja gitu aku pake ini dulu ke seluruh kelopak buat jadi base nya lah ya aku mau pake yang coklat mata nanti aku bawa ini ke pengen ini hati-hati dia memang agak pigmented karena kan ini bukan bisa buat eyeliner juga agak pigmented jadi harus hati-hati tapi asal pakenya gajit-dikit aja gajit-dikit gajit-dikit nah ini kayak blending brush buat di ujung supaya tadi kan kayak agak garisnya kayak kaku banget kan tuh aku bau-bau lagi tuh keliatan ya bedanya antara yang disini sama yang disini kayak masih ngejeplak kalau pake highlighternya ini tentu saja buat highlighter dan sekaligus buat di kelopak nah disini gak tau keliatan atau enggak ya nah lumayan kok keliatan oke oke wih keren kayak glass kayak glass gitu gak sih wow gitu aja nih satu disini karena kan disini tuh kayak kedalem banget kan jadi untuk memunculkan efek dia timbul aku agak banyakin disini disini baru kayak aku aku pake maskarnya dari essence essences ini kayaknya lokal bukan essence yang dari german aku gak terikannya di bagian atas dulu ini ini tunjukin karena ini nuansa coklat aku mau pakein dulu nih hana sui matte adorable lip cream yang boba edition ini yang brown sugar aku mau pakein indala terus setelah ini aku mau ombre sedikit pake salsa ini yang 06 passionate red aku lupa udah warnanya gimana kayaknya gak tau deh apakah semerah cabai ini kita coba aja kalau di tengah oh enggak segitunya juga sih udah seperti itu setelah itu aku mau pake lip gloss ini dari Rani lip gloss Rani cosmetic ini sebenernya ada dua dan dua-duanya tuh seharusnya bening karena aku sering pake dan males bersihin lagi jadi yaudah kotor tapi ya ini aku pake sendiri jadi aku gak pake buat klien atau orang lain jadi ya gak apa-apa lah ya ini aku pake aja udah jadi seperti ini hasilnya nah ini aku suka fresh banget walaupun sebenernya ini lebih gak senatural yang aku bayangkan ya oke lah terus ini juga glowing banget tapi sebenernya pas dipegang tuh gak basah sama sekali tuh karena ya memang keglowingan itu tambah-tambah ya tadi udah pake pelembab terus pake makeover yang hydrostay terus juga pake highlighter gitu dan highlighternya tuh dikit-dikit doang di beberapa tertentu dan highlighternya emang bagus gak yang terlalu kayak uatnya tuh sampai bikin silau gitu kayak ring light enggak jadi ini bagus dan aku suka lipsticknya sampai sini dulu videonya semoga kalian suka semoga jangan lupa di subscribe channel youtube aku di like kalau kalian suka di komen di bawah kalau kalian mau request supaya aku bisa bikin make up video atau tutorial atau vlog apalagi di follow juga instagram aku at yulianita datari dan at jajat cantikmu supaya kita bisa makin deket lagi sampai ketemu lagi dadah